5S, season terbaru, minggu jam 10 pagi di RCTI Apalagi sekarang, kondisi saya belum 100% Mudah-mudahan, tapi kalau mereka datang lagi, cepat kasih tau mamang Iya mang Kamu ada apa ketemu saya? Soal rencana kita mau bikin warung kopi Kenapa? Kemarin sore, Kang Muran ke kantor Dia cerita anaknya minta dibeliin motor Selama ini, kemana-mana pakai angkot Kurang praktis, sama lama di jalan Anaknya umur berapa? Gak tau, tapi sekarang udah kuliah Terus? Anaknya perlu motor, bukan untuk main atau gaya Tapi, karena memang perlu Buat kuliah sama buat pergi kesana kemari Kalau ada tugas dari dosennya Kang Murad gak bisa nolak Kata Kang Murad Kalau besok panen Hasil penjualannya Mau dipakai beli motor dulu Jadi, belum bisa bantu buat modal bikin warung kopi sesuai rencana kita Gak apa-apa Buat anak harus lebih dulu Saya sendiri belum ada perubahan rencana Belum berubah pikiran Tapi, kalau modalnya harus dari saya sendiri Uang saya gak akan cukup Itu gak penting, Cep Buat saya Kamu Murad Ujang Bubun Masih mau nerima saya aja Saya udah senang Karena saudara-saudara saya, keluarga Justru menganggapnya sebagai aib Mereka sudah gak mau nerima saya lagi Terus Rencana Kang Ngobang gimana? Sebelum kamu ngomong soal Murad yang belum bisa bantu saya Saya sudah gak terlalu bergantung sama rencana kita Saya sudah beberapa hari ini cari kerja Mudah-mudahan Kang Ngobang cepat dapat kerja Amin Sini saya bantuin Ada di dalam Iya Dia tadi nanyain kamu Kayaknya takut kamu gak jadi dateng Kalau saya gak jadi dateng Memangnya kenapa? Mungkin dia takut ada yang nyerang Kalau sekarang Ada saya juga percuma Kalau sekarang ada yang nyerang Saya belum bisa apa-apa Kondisi saya belum balik 100% Mereka ternyata masih berani datang kesini Baru berdua Yang satu lagi gak ada Mungkin di dalam pasar Terimakasih 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 Ya cukup Terimakasih Kang Cecep masih belum dateng Udah Tapi pergi lagi Kemana? Saya harus balik lagi ke kantor Iya cep Untuk tubuh Tidak Gila Tidak Tidak Coba Tidak Gini jauh Gini jauh Hebat Halo Adik kamu sudah saya bantu Gimana hasil interviewnya? Itu cuma formalitas Orang personaliannya temen saya Udah saya atur Terima kasih Adik saya udah dapet kerjaan Masa percobaan dulu 3 bulan Iya gak apa-apa Itu juga cuma formalitas Iya Asal gak macem-macem Iya nanti saya ingetin Kopi Kang? Iya Siap Halo Kang Iya Sebelumnya saya mau minta maaf Iya Kenapa? Saya diterima kerja Jadi security Besok langsung masuk Masa percobaan Alhamdulillah Iya Kang Alhamdulillah Terus? Terus? Saya mau minta tolong Minta tolong Minta tolong apa? Saya harus pakai kemeja putih Celana hitam Sama sepatu pantopel Tapi gak punya Kamu harus beli Iya Tapi Uangnya gak ada Iya Kiri message aja Berapa kamu perlu uang Buat beli kemeja putih Celana hitam Sama sepatu pantopel Sekalian Sama nomor kening kamu Iya Kang Berapa kamu boleh Ser готов Enhancet Bersambung Tidak Sekalian Dabu Sekalian Sama sepatu pantopel Sekalian Lepas Sekalian Sekalian Cheg Lepas Sekalian 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 Si Sekalian Sekalian Terus! 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 Halo? Aman? Aman. Mereka gak datang lagi? Enggak. Mungkin takut karena udah kita teror? Kalau udah gak markir lagi di sana, gak usah dipaksain. Cari tempat markir yang lain. Kalau perlu, cari kerja yang lain. Oke. Terus! Terus! Halo? Aman? Mereka gak datang lagi? Belum kelihatan. Mudah-mudahan, Mang, gak dateng. Apalagi sekarang. Kondisi saya belum 100%. Mudah-mudahan. Tapi kalau mereka datang lagi, cepat kasih tahu, Mang. Iya, Mang. Mang Murad. Iya. Nanyain. Mereka datang lagi atau enggak? Gimana di pasar? Mereka datang semua. Ada yang mau ngopi gak? Kalo mau sekalian, saya mau beli kopi. Mau. Saya juga. Oke. Yang lain masih di kawasan Kaki Lima? Iya. Kita udah ngawasin 3 jam nih. Kayaknya aman. Iya. Terus gimana? Kita ke markas aja. Oke. Kasih tahu, Gading sama Isam. Halo. Di sana aman. Aman. Kita merapat ke markas. Siap. Kita ke markas sekarang. 당면. Kita turun. Kamu. Nampak. Bestia MSI. Terima kasih.